Pedang Bunga Wee Jilid 10 Di tengah bentakan keras ia mengirim sebuah babatan ke depan, kali ini hawa gusarnya telah meluap, meski argin pukulan masih berada setengah tombak dari sasaran namun kehebatannya sudah terasa. Lim Kian Hao tak berani bertindak gegabah, ia pun kirim sebuah pukulan dengan tenaga sebesar 10 bagian, dalam suatu bentrokan dasyat, masing-masing pihak mundur selangkah ke belakang. Menyaksikan kejadian itu Kong Toa Kiat ada maksud maju membantu, namun Kong Toa Hao. Titi, tunggu sebentar, aku ingin tahu sampai di manakah kehebatan serta kemampuannya. Kong Toa Kiat mengiakan dan segera berhenti. Suntong yang ada di sisinya lantas maju menyongsong sambil tertawa, ejeknya. Eeei monyet berwajah merah, kau pengen berkelahi ayoh majulah, akan kulayani kemauanmu. Titi, Kong Toa Kiat sangat gusar, telapaknya diputar langsung menubruk ke depan, namun kali ini ia sudah punya pengalaman dan tidak berani bertarung jarak dekat lagi dengan gadis tolol ini. Pukulan-pukulan udara kosong segera dilepaskan dari suatu jarak tertentu namun Suntong tidak ambil peduli, dengan andalkan tenaga sinkang pelindung badannya ia selalu cari kesempatan untuk mencengkeram bahu atau lengan musuh. Dalam pada itu Kong Toa Hau pun sudah bertarung sengit melawan Lim Kian Hau, empat orang terbagi jadi dua. Kelompok masing-masing melakukan pertarungan yang sengit sekali. Sepuluh gebrakan kemudian Lim Kian Hau berhasil rebut di atas angin, tenaga dalamnya sebanding dengan tenaga iwakang Kong Toa Hau namun jurus serangannya lebih sempurna, ia lebih banyak menyerang daripada bertahan memaksa Kong Toa Hau selalu terjerumus dalam keadaan berbahaya, untung ilmu meringankan tubuhnya amat sempurna, setiap kali keadaan mencapai kritis ia selalu berhasil meloloskan diri. Di pihak lain keadaan suntong jauh lebih rugi, walaupun pukulan udara kosong dari Kong Toa Hau tidak berhasil melukai dirinya namun dapat membendung gerakannya, setiap kali ia menerjang ke depan selalu terhadang jalan perginya di tengah jalan. Agaknya Kong Toa Hau pun dapat menyadari bahwa sepasang matanya merupakan titik kelemahan gadis Tolol itu, setiap kali ada kesempatan jari tangannya segera diputar menjukil sepasang matanya, untung gerak-gerik suntong gesit sekali, setiap kali ia pun dapat meloloskan diri. Dua tiga puluh gebrakan kembali sudah berlangsung, situasi dalam pertarungan pun berubah, berhubung usia yang masih muda dan kesempurnaan tenaga dalam yang kurang matang, lama-kelamaan Lim Kian Hau mulai terdesak dan setiap kali Kong Toa Hau lah yang pegang peranan. Sebaliknya suntong yang punya tenaga Aiam tidak takut lelah, sekarang ia malah berhasil menguasai seluruh kalangan, hal ini membuat hatinya kegirangan. Saudara cilik teriaknya. Bajingan tua ini sudah hampir tidak mampu lagi, tunggulah sebentar kugulingkan dahulu si tua bangka ini kemudian baru membantu dirimu. Lim Kian Hau tidak menggubris teriakan itu, ia sudah tidak kesabaran lagi, suatu saat ia teledor sehingga kena diserang oleh Kong Toa Hau walaupun reaksinya kemudian cukup keras dan serangan tak dikena ditangkis namun tak urung lengannya jadi linu juga dibuatnya. Liu Bu Hau ye yang menyaksikan peristiwa itu dari sisi kalangan jadi terperanjat, namun ia pun merasa kurang leluasa untuk maju membantu terpaksa sambil pura-pura iseng ujarnya kepada Tong Tian Guat. Eeei pengemis tua, aku dengar ilmu lionghen cepat sinmu sangat dasyat sekali, ini hari kenapa kau cuma nonton belakang sambil berpeluk tangan ayoh demontrasikan beberapa jurus kepandayanmu itu. Tong Tian Guat menghela nafas panjang, liulau jie apa, gunanya kau ajak aku bergurau serunya. Beberapa macam kepandayan ku bukannya kau tidak paham seandainya ini hari tiada kedua orang muridmu sebagai tulang punggung, meskinya liku lebih besar pun aku tidak akan berani menggunakan selembar jiwaku sebagai bahan permainan. Haaa, 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 pengemis tua, kalau bicara janganlah macam orang patah semangat, sedikit banyak kau pun seorang ketua dari suatu perkumpulan, apakah kau relap melihat seorang bocah cilik jual nyawa bagi dirimu seandainya sebuah lenganku belum kutung, niscaya aku akan suruh mereka rasakan kelihayan dari seruling emasku, didengar dari nada ucapanmu seakan-akan gembong iblis tersebut begitu lihai, aku tidak percaya kalau mereka sanggup mempertahankan diri dari irama pembotot sukmaku. Ucapan ini menggetarkan hati kian haoo, diam-diam ia memaki atas kegoblokannya di mana telah melupakan kemampuannya yang asli sebaliknya malah ajak orang lain berdual. Kiranya yang dimaksudkan dengan ucapan liu buh wia bukanlah suruh si anak muda itu bertarung menggunakan irama seruling, melainkan ia sedang memberi peringatan kepadanya agar menggunakan jurus tadi dengan rahasia irama serulingnya. Semangat lim kian haoo seketika berkobar kembali, hawa murninya langsung disalurkan ke seluruh telapak untuk paksa mundur Kong Toa Hau setelah itu sepasang telapaknya disilangkan di depan dada dan mempersiapkan jurus giyok sakcihunnya yang ampuh. Tong Hong Nidli pernah merasakan pahit getirnya di tangan si anak muda itu, buru-buru ia memperingatkan. Kong Toa Heng, hati-hati, keparat cilik ini akan unjukkan kepandayan ampuhnya. HMM sekalipun lebih lihai pun belum tentu bisa membuat hatiku di jori sahut Kong Toa Hau kurang percaya. Lim kian haoo tersenyum, ia mendongak dan bersenandung lantang. Seruling ada di sanubari suara ada di mulut tawan ada di gunung rembulan ada di langit titik. Selesai bersenandung sepasang telapaknya diayun ke muka, segulung angin pukulan yang maha dasyat laksana gulungan ombak di tengah samudera segera menyapu keluar dengan hambatnya. Termakan oleh dorongan angin pukulan itu tubuh Kong Toa Hau terdorong mundur ke belakang dengan sempoyongan. Beraak punggungnya mencium dinding tembok sehingga ambrol dan muncullah sebuah lubang yang sangat besar. Dalam pada itu Kong Toa Hau yang sejak tadi terkurung oleh serangan-serangan suntong jadi cemas bercampur gusar ketika menyaksikan saudaranya terluka dan menderita kalah. Iba meraung keras, tubuhnya bergarak hendak membayang bangun saudaranya. Siapa sangka suntong sama sekali tidak memberi kesempatan baginya untuk berbuat demikian, laksana kilat sepasang lengannya dijulurkan ke muka menyambar pinggangnya kemudian mengangkat seluruh tubuhnya ke tengah angkasa. Air muka Kong Toa Hau yang merah telah berubah jadi keemas-emasan, berada di antara reruntuhan dinding tembok ia meronta bangun, lalu dengan nada cemas teriaknya. Cepat lepaskan saudaraku titik. Seandainya kalian menyanggupi untuk mengundurkan diri dari persekutuan 13 sahabat dan berjanji tidak akan membantu kau henghu melakukan kejahatan lagi, aku segera lepaskan saudaramu. Kata Lim Kian Hau dengan wajah serius. Air muka Kong Toa Hau berubah semakin hebat, akhirnya ia menghala nafas sedih. A-a-a-ai kekalahan kami pada 20 tahun berselang di tangan manusia berkerudung masih mendingan, sungguh tak nyana setelah berlatih giat selama 20 tahun kepandayan kami masih belum memadahi seorang bocah cilik pun, sekalipun kulit wajah kami lebih tebal pun kami berdua tidak minat untuk tetap berada di antara 13 sahabat lainnya titik. Ehem, Atong, lepaskan dirinya. Suntong tidak membantah, ia lantas melemparkan tubuh Kong Toa Kiat ke atas tanah. Monyet berwajah merah. Serunya, memandang di atas wajah saudara cilikku, Unio Kati ini kuampuni selembar jiwamu. Titik. Begitu terlempar ke atas tanah, Kong Toa Kiat segera memijit dan buru-buru memayang tubuh saudaranya, kemudian dengan suara mendendam teriaknya. Keparat Ciiika mulai detik ini nama kami berdua tercoret dari persekutuan 13 sahabat, namun kau jangan mengira kalau urusan di antara kita sudah lelesai begitu saja. Itu terserah pada kalian sendiri, asalkan satu hati aku orang shilim belum mati, kalian boleh saja mencari diriku. Kong Toa Kiat tidak banyak bicara lagi, ia pondong tubuh Kong Toa Hau dan berlalu dari situ, dalam sekejap mati mereka sudah lenyap dari pandangan. Tia Tiong Beng serta Ye Wiat Satling bertukar pekandangan sekejap, kemudian laksana kilat mengundurkan diri ke dalam bangunan dan melenyapkan diri. Tong Hong Nidli pun buru-buru memayang tubuh Mong Yong Wan yang sudah lama mendusin, mereka berdiri tertegun beberapa saat lamanya, jelas kedua orang suami istri ini merasa heran dan tidak habis mengerti apa sebabnya tenaga dalam waktu singkat. Namun mereka sadar bahwa kekuatan merasa mereka berdua bukan tandingan dari si anak muda itu. Apa rencana kalian selanjutnya? Tegur Kian H.O.O. sambil mengawasi sepasang suami istri itu dengan sinar matu, tajam. Tong Hong Nidli bungkam beberapa waktu, setelah itu baru sahutnya. Persekutuan 13 sahabat didirikan kembali oleh Kau To Ako, kalau kau punya kepandayan tiada halangan membicarakan soal ini langsung dengan orangnya. Hahaha, kalian jangan anggap setelah menyebut nama kau Henghu lantas hatiku jadi gentar. Justru kedatanganku kemari adalah bermaksud mencari dirinya. HMM kalau begitu tunggu sajalah di sini, kami segera cari kau atau aku untuk diajak keluar menemui dirimu. HMM, demikian pun boleh juga tetap aku pun hendak peringatkan kalian lebih baik kurangi segala permainan busuk, kami sudah bikin onar setengah harian lamanya di sini, seumpama kau Henghu benar-benar ada di dalam, sejak dia sudah munculkan diri, apa gunanya harus sampai datangnya undangan dari kalian. Air muka Tong Hongit Lip berubah hebat. Tadi kau tahu aku memang tak ada di sini, tetapi aku tahu ia segera akan kembali asal kau tunggu sebentar lagi di sini miscaya ia akan munculkan diri. Lim kian hao berpikir sebentar, kemudian tertawa. Aku tahu bahwa ucapanmu tak boleh dipercaya, namun akanku coba untuk mempercaya dirimu. Mendengar si anak muda itu sudah setuju, karena takut ia berubah pikiran buru-buru Tong Hongit Lip memayang Mong Yong Wan dan segera mengundurkan diri. Dalam pada itu sikap Tong Tian Guat terhadap kian hao sudah berubah 180 derajat bahkan dalam benaknya sudah diliputi oleh pelbagai kecurigaan, namun ia merasa tidak leluasa untuk tanyakan persoalan itu, maka segera ujarnya. Sao Hiap, apakah kau benar-benar hendak menanti beberapa waktu di tempat ini? Benar si anak muda itu mengangguk mereka boleh saja mengingkari janji, namun kita tak boleh melakukan kesalahan, untung saja seperempat jam segera akan berlalu dan mereka tidak akan terlalu jauh melarikan diri, aku punya keyakinan untuk menyusul mereka. Sao Hiap, kau tidak pantas untuk melepaskan dua bersaudara Kong meninggalkan tempat ini, mereka berlalu dengan membawa rasa malu, dikemudian hari tentu akan mendatangkan banyak kerepotan. Di antara 13 sahabat, hanya mereka berdua yang boleh dianggap rada jujur dan polos, aku tidak ingin melakukan pembunuhan yang tak berverguna seandainya aku ada maksud demikian, asalku tambah satu bagian tenaga lagi dalam serangannya tadi niscaya jiwanya telah melayang. 20 tahun berselang si manusia berkerudung itu dapat lepaskan mereka, kenapa 20 tahun kemudian aku harus membinasakan mereka titik. Tong Tian Guad ada maksud menanyakan soal si manusia berkerudung, namun ketika dilihatnya si anak muda itu sedang kerutkan dahi seolah-olah sedang memikirkan satu masalah yang sulit, dia pun lantas betalkan maksudnya. Ecei pengemis Tua Liu Buwei segera menarik tangannya. Untuk sementara waktu lebih baik kita bungkam saja, sebab beberapa waktu yang amat singkat ini justru menyangkut mati hidup kita titik. Dengan wajah melengak Tong Tian Guad menengok, ia lihat Lim Kian Hao sedang duduk bersila di atas tanah, mulutnya kemak kemik seperti mengucapkan sesuatu namun tidak kedengaran apa yang sedang diucapkan, sementara sepasang lengannya menunjukkan gerak-gerik yang susah dimengerti. Dalam pada itu dengan sinar metu, tegang Liu Buwei mengawasi terus sepasang pintu yang terbentang lebar di hadapannya, air muka si orang tua ini kelihatan tidak tenteram. Tong Tian Guan serta muridnya Chi Xiang berdiri dalam keadaan kebingungan, beberapa kali mereka ingin bertanya namun setiap kali Liu Buwei goyangkan tangannya mencegah. Sedangkan Su Tong merasa nganggur, ia berjalan ke hadapan kepingan singa kemala itu dan menyambung kembali kepingan-kepingan tadi, hanya Lim Kian Hao seorang tetap duduk bersila di atas tanah sambil kemak kemik, sementara tangannya selalu memperlihatkan beberapa gerakan yang tidak dimengerti. Setengah harian kemudian mendadak tampak sepasang telapaknya didorong ke arah dinding tembok, gerakan yang digunakan tetap merupakan jurus Giyok Sakci Hun namun dalam serangannya kali ini sama sekali tidak kedengaran sedikit suara pun. Sesaat setelah ia melepaskan pukulan tadi, dari atas tembok mulai nampak bubuk serta pasir berguguran ke atas tanah dan akhirnya hampir seluruh dinding tadi rontok dan hancur berantakan, muncullah sebuah gua pintu seluas beberapa tombak di atas dinding tadi, bekas-bekas pukulan rata dan halus seolah-olah dibabat oleh senjata yang tajam. H.O.J.Y. teriak liwabuh wia kegirangan. Kali ini kau tak usah gentar terhadap diri kau henghau lagi titik. Soal ini sulit untuk dikatakan, aku cuma punya keyakinan untuk tidak kalah, kalau ingin menangkan dirinya mungkin masih harus memiliki kepandayan tambahan lainnya titik. Sedang Tong Tianguat menjulurkan lidahnya, ia mendekati reruntuhan itu dan mengawasinya beberapa saat, ditemuinya bekas hancuran tembok tadi remuk bagaikan bubuk, tak kuasa lagi si pengemis tua ini menjerit tertahan. Kepandayan apakah ini aku si pengemis tua hidup sampai hari bukan saja belum pernah melihat kehebatan semacam ini, mendengar pun belum pernah. Jurus ni bernama Giyok Sakcihun, liwabuh wia menerangkan sambil tersenyum. Dan merupakan suatu kepandayan yang mahadasyat, namun sekarang nama kepandayan itu harus disebut sebagai ilmu bus yang sinkang. Suhu, keberhasilanku ini justru berkat petunjuk yang sangat berharga dari kau orang tua, bisiklim kian hao dengan rasa terharu. Liu Bu Hauye tersenyum dan menggeleng, Sudahlah, tak usah kau tumpuk pujian itu ke tubuhku, aku cuma memberi kisikan yang tak berarti belaka, bisa berhasil dengan sukses pun sebagian besar berkat-bakat serta kecerdikanmu yang luar biasa, siapa yang bisa mencapai taraf sedemikian hebatnya. Lim kian hao termenung sejenak, seakan-akan hendak mengucapkan sesuatu namun akhirnya ia bertanya, Sekarang sudah berapa lama? Satu jam lebih, jawab Cis yang cepat, dari balik gedung tidak nampak sesosok bayangan setampun yang muncul, aku masih mengira Syao Hiap telah lupakan hal ini. Apa sudah satu jam lebih? Aduh celaka, kalau mereka berhasil loloskan diri sih bukan urusan, jangan-jangan watinah pun kena diculik kembali oleh mereka. Syao Hiap, aku pun pernah dengar bahwa ada seorang gadis terkurung di sini, apakah benar bahwa gadis itu adalah? Tidak salah, gadis itu adalah bakal istri Syao Tit, dia adalah seorang kepala suku Biao, beberapa bulan berselang ia kena diculik oleh Kau Heng Hu dan dibawanya datang kemari. Wah, kalau begitu keadaan kurang menguntungkan, seru Tong Tian Guat kaget. Terhadap gembong-gembong iblis macam mereka, tidak seharusnya kita bicarakan soal kepercayaan, Syao Hiap, kau terlalu mempercayai orang-orang itu, seandainya nona itu sampai mengalami sesuatu. Kalau memang terjadi hal itu, apadayaku tukas Kian Hao sambil tertawa getir. Tadi, seandainya aku tidak lepaskan Heng Tian Xiang Li dan langsung menerjang ke dalam seandainya Kau Heng Hu benar-benar ada di dalam, bukankah tindakan ini malah akan mencelakai kalian semua titik. Syao Hiap, bukankah tenaga iwekangmu telah mencapai puncak kesempurnaan, apakah kau masih bukan tandingan dari Kau Heng Hu? A-a-a-ah Pang Chu, kau tidak tahu. Meskipun beberapa waktu belakangan ini ilmu silat Syao Tit mendapat kemajuan pesat dan memahami pula inti sari dari beberapa macam kepandayan sakti, namun ilmu tersebut belum pernah kugunakan, maka dari itu ketika berhadapan dengan Kong Toa Hau pun hampir-hampir saja jatuh kecudang di tangannya, untung suhuku cepat memberi petunjuk sehingga aku sadar dan berhasil mengundurkan pihak lawan, pada waktu itulah sebenarnya kesempatan yang paling baik buat kita untuk membasmi kawanan iblis, siapa tahu ketika itu pula Syao Tit telah merasakan sesuatu yang aneh, maka aku pulantas menyanggup pi Tong Hong It Lipu untuk menanti beberapa saat. Tujuanku tidak lain ingin menggunakan waktu yang amat singkat ini untuk perdalam ilmu silatku, siapa sangka aku telah membuang waktu begitu lama. Syao Hiap, dalam waktu satu jam yang singkat ternyata kepandayanmu kembali peroleh kemajuan pesat, seandainya aku si pengemis tua tidak melihat dengan metu kepala sendiri, sekalipun ada orang beritahu kepadaku pun aku tidak akan percaya. Lio Bu Ho Yei tersenyum. Eeei pengemis tua, kembali kau bicara yang tak berguna, bukankah tadi sudah ku katakan, kemajuan pesat yang didapatkan Ho Ojiye bukanlah hasil latihan seharian belaka, ia sudah memiliki dasar tenaga dalam tubuhnya, sekarang ia berhasil pula menemukan inti sari dari kepandayan itu maka kemajuannya jadi semakin pesat, seandainya dikatakan penemuan yang secara tiba-tiba bisa menghasilkan kemajuan yang begitu pesat, bukankah hal ini sama artinya mengatakan bahwa hasil latihan kita selama puluhan tahun hanya sia-sia belaka. meskipun demikian, namun penemuan yang secara tak terduga ini benar-benar sukar dipercaya, ada sebagian orang yang berlatih seumur hidup namun tiada hasil, sebaliknya Lim Shao Hiap hanya membutuhkan waktu selama satu jam saja tenaga dalamnya sudah peroleh kemajuan yang demikian pesat, bukankah kejadian ini benar-benar mencengangkan hati? haaa, 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 disinilah letak pentingnya bakat serta kecerdikan seseorang, bukannya aku sengaja mengibul, bakat yang dimiliki muridku ini boleh dikata jarang sekali dijumpai di antara laksaan orang, oleh karena itu kita pun tak usah bersilat lidah karena masalah ini, sekarang urusan yang paling penting adalah masuk ke dalam gedung dan melakukan pemeriksaan, menurut dugaanku di dalam ruangan pasti tak nampak sesosok manusia pun tetapi urusan sukar dikatakan, gelar Kau Heng Hu adalah Tok Chiu Suseng si sastrawan BCR tangan keji mungkin ia sudah atur jebakan-jebakan keji di dalam sana, lebih baik kita berhati-hati dalam setiap tindakan. Lim Kian Hao tahu bahwa ucapan tersebut ditujukan kepadanya, buru-buru ia menjawab. Ucapan suhu tepat sekali, sewaktu berjalan masuk ke dalam gedung nanti lebih baik kita bersatu padu agar satu sama lain bisa saling membantu titik. Selesai berkata ia berjalan masuk lebih dahulu disusul oleh Sun Tong, Bong Tian Guat, Cis Yang dan ditutup oleh Liu Bu Wiyie, lima orang membentuk barisan yang panjang melakukan pencarian dan pemeriksaan yang seksama ke dalam gedung itu. Setelah menembusi halaman yang amat luas di hadapan mereka muncul sebuah bangunan besar suasana sunyi senyap tak kedengaran sedikit suara pun. Ruangan itu diatur amat rapi dan bersih, di tengah ruangan teratur sebuah meja perjamuan di atas meja terdapat sayur serta arak yang masih mengepul panas, jelas orang-orang yang ada dalam gedung itu belum lama berlalu dari situ. Bukan begitu saja bahkan dalam gedung tadi penuh dengan barang antik yang indah dan mempersonakan. Dasar sifat pengemis, melihat hidangan yang begitu lezat Tong Tian Gau serta Cis Yang tanpa banyak bicara langsung menyerbu ke meja perjamuan, Seng pengemis tua menyambar rayam panggang yang ada di meja sedangkan muridnya menyambar guci arak. Melihat tingkah laku kedua orang itu, buru-buru Liu Bu Huyie menjegah. Eeei pengemis tua, jangan rakus macam orang yang tidak pernah makan kau harus periksa dahulu dalam hidangan itu ada racun atau tidak. Sebagai pengemis yang cari makan di mana-mana sepanjang tahun belum tentu merasakan perut yang kenyang kata Tong Tian Gauat Sam Tbil menelan ayari udah. Mumpu Bing disini telah siap hidangan lezat sekalipun makanan-makanan ini dicampuri dengan racun pun aku si pengemis tua harus mencicipinya titik. Aku sama sekali tidak melarang kalian bersantap, namun kan jauh lebih baik kalau dicoba lebih dahulu titik. Tong Tian Gauat dipaksa apa boleh buat, terpaksa ia cari sebatang jarum perak lantas ditusukan ke dalam daging ayam panggang tadi, ketika dicabut kembali ternyata ujung jarum perak itu masih tetap bercahaya kilat, dengan rasa gembira pengemis ini pun tertawa terbahak-bahak. Arak dan sayur yang lezat, mana mungkin ada racunnya. Titik. Ia masukkan daging ayam itu ke dalam mulut dan dikunyah. Dengan lezatnya, dalam sekejap metu seluruh daging ayam tadi sudah berpindah ke dalam perut. Sun Tong yang menyaksikan kejadian itu tak kuat menahan air liurnya, beberapa kali matanya melirik ke arah Lim Kian H.O.O. Dalam pada itu si anak muda itu sedang pusatkan seluruh perhatiannya untuk memeriksa gedung tersebut, ia tidak melihat akan sikap gadis Tolol itu, sebaliknya Liu Bu H.O.O. melihat akan hal ini, sambil tertawa lantas ujarnya. Atong, apakah kau ingin makan untung di sini sudah tersedia makanan lezat, nah bersantaplah sekehendak hatimu. Titik. Sun Tong jadi kegirangan, ia sambar ikan yang ada di atas meja kemudian bersama durinya sekaligus dimasukkan ke dalam mulut, sambil mengunyah serunya. O-O-O nikmat, lezat sekali saudara cilik, apakah kau ingin mencicipi? Lim Kian H.O.O. tiada kegembiraan sama sekali, ia geleng kepala berulang kali. Perbuatan beberapa orang ini menimbulkan rasa lapar pula bagi Liu Bu H.O.O. Wilye, ketika menjumpai ada buah anggur di atas sebuah tempayan, ia lantas memetik beberapa butir seraya berkata, bajingan-bajingan itu pandai benar menikmati kebahagiaan hidup, sekarang baru musim semi, dari mana mereka dapatkan buah anggur sebesar ini. Sembari berkata ia masukkan, buah anggur itu ke dalam mulut, tapi pada saat itulah mendadak dari samping ruangan berkelebak datang serendetan cahaya putih yang menyilabukan matu, tepat menembusi buah anggur tersebut. Kejadian ini membuat Liu Bu H.O.O. terperanjatia tidak tahu dari mana munculnya cahaya putih tersebut. Ketika buah anggur tadi diperiksa maka ditemuinya cahaya putih tadi ternyata adalah sebatang tusuk gigi di mana tepat menembusi buah anggur tadi. Menyaksikan peristiwa itu, Lim Kian H.O.O. pulantas berseru. Dalam ruangan ada orang. Tubuhnya langsung meluncur keluar pintu dan memeriksa empat penjuru, namun tidak nampak sesosok manusia pun ada di situ, menanti ia masuk kembali ke dalam ruangan tampaklah Suntong, Bong Tian Buat serta Chi Siang telah menggeletak di atas tanah, sedangkan Liu Bu H.O.O. tetap berdiri di tempat semula sambil mengawasi buah anggur itu dengan termangu-mangu. Si anak muda ini jadi amat terperanjat buru-buru tanyanya. Suhu, apa yang sudah terjadi? Titik. Aku sendiri pun tidak tahu, pokoknya penyakit ini timbul dari hidangan yang mereka santap jawab Liu Bu H.O.O. sambil tertawa getir. Lim Kian H.O.O. sangat terperanjatia segera berjongkok dan memeriksa beberapa orang itu merah padam dan segar sekali, sedikit pun tidak menunjukkan tanda-tanda keracunan, namun mereka tertidur pulas. Tak usah diperiksa lagi, kata Liu Bu H.O.O. sambil menghela nafas panjang. Mereka sudah terkena obat pemabok yang membuat orang tertidur pulas, jiwanya tidak bakal terancam, asal sudah tidur beberapa saat mereka akan bangun kembali dalam keadaan segar, justru akulah yang hampir-hampir jadi sukna gentayangan titik. Suhu dari mana kau bisa tahu Liu Bu H.O.O. tertawa getir, ia angkat buah anggur tersebut lalu sambil menuding tusuk gigi yang menembusi buah itu katanya. Asal kau lihat benda ini tentu akan jadi paham sendiri, tusuk gigi ini terbuat dari kayu bukowok yang merupakan sejenis kayu paling cepat menunjukkan reaksinya bila terkena racun yang bisa lolos dari periksaan jarum perak, namun jangan harap bisa lolos dari pemeriksaan kayu bukowok ini. Lim Kian H.O.O. awasi tusuk gigi di atas buah anggur itu dengan hati terkesiap, ia temukan tusuk gigi itu terbuar terapi dan halut sekali, di atas tusuk gigi tardi terukir lukisan-lukisan relief yang indah, bagian yang menonjol keluar dari buah anggur itu kurang lebih satu cun dan berwarna biru tua, tanpa terasa dengan hati tercengang tanyanya. Suhu, dari mana kau bisa tahu kalau tusuk gigi ini terbuat dari kayu bukowok? A.A.A. Air racun yang dapat dicampurkan ke dalam bahan makanan ada dua jenis, jenis pertama adalah racun-racun yang dapat dicampurkan ke dalam sayur serta arak, racun macam ini biasa sekali sehingga dapat dijajal dengan jarum perak, sedang jenis kedua adalah racun yang dicampurkan di dalam buah-buahan, racun macam ini jauh lebih ampuh. Mula-mula buah-buahan itu direndam dalam air racun sehingga sari racun meresap ke dalam buah-buahan itu kemudian buah tadi didiamkan beberapa saat maka racun itu akan terserap ke dalam buah tadi dan tak berwujud sama sekali, namun daya kerja racunnya sangat lihai pihak istana mempunyai care untuk mengatasi kesukaran ini yaitu menggunakan kayu bukowok yang dihasilkan di wilayah barat, kendati racun macam apapun pasti dapat diperiksa. Ketika aku masih muda tempo dulu, kayu macam ini pernah ku jumpai satu kali, maka sekilas pandang aku segera kenalinya kembali. Kalau begitu orang yang melepaskan kayu tersebut dari balik kegelapan telah menyelamatkan jiwa suhu, mungkin benar dugaanmu, pokoknya ia tidak bermaksud jahat. Lim Kion H.O.O.O. melirik sekejap ke arah Suntong sekalian, lalu tanyanya kembali. Suhu, dari mana kau tahu kalau mereka bukan keracunan? Titik. Orang yang menolong aku secara diam-diam itu tidak. Ingin mereka keracunan pula bukan namun ia tidak menghalangi niat mereka untuk bersantap, hal ini menunjukkan bahwa makanan itu tidak ada halangan untuk disantap. Lim Kian Hao semakin terperanjat lagi. Orang itu hafal sekali dengan keadaan tempat ini, ia pasti ada hubungan yang ngerat dengan 13 sahabat serunya. Liu Bu Ho Yei Manggut tanda setuju dengan pendapat itu namun ia pun tidak tahu siapakah orang tersebut. Beberapa saat kemudian, si anak muda itu berkata kembali. Orang ini pun aneh sekali, setelah ia lepaskan tusuk gigi tadi aku segera melakukan pencarian, namun hasilnya tetap nihil, aku rasa lebih baik kita cepat tinggalkan tempat ini. Bagaimana dengan mereka tanya Liu Bu Ho Yei seraya menuding tiga orang yang menggeletak di atas tanah. Mereka tertidur pula sekali, jelas sudah terkena obat pemabok atau sebangsanya, kita guyur saja dengan air dingin, niscaya mereka akan mendusin. Namun Liu Bu Ho Yei segera menggeleng. Tong Tian Guat adalah ciang bunjian partai Kepang, obat pemabok biasa tidak akan berhasil mengelabui dirinya, namun ia sudah terkena obat pemabok yang sangat lihai, menurut dugaanku paling sedikit 12 jam kemudian mereka baru mendusin titik. Hal ini bukankah berarti kami harus menanti seharian titik. Orang itu justru ada maksud menghalangi perjalanan kita. Agar mereka ada kesempatan untuk mengundurkan diri, lagi pula orang yang berada dalam kegelapan itu pun membiarkan mereka terjebak, hal ini menunjukkan kalau ia pun ada maksud yang sama. Lim Tian Hao menghela nafas panjang dan membungkam. Gelisah pun percuma, hibur Liu Bu Ho Yei kembali. Untung ayahmu selamat dan tidak kekurangan sesuatu apapun, bahkan berhasil menolong seseorang, hal ini menunjukkan kalau ia sudah mulai mengawasi gerak-gerak kaum penjahat itu, cepat atau lambat kita pasti akan mendapatkan kabar beritanya titik. Dengan perasaan apa boleh buat Lim Tian Hao mengangguk, ia lantas menarik tubuh Tong Tian Guat, Chi Xiang serta Sun Tong untuk didudukan ke atas kursi, kemudian ia pun ikut duduk sambil berkeluh kesah. H.O.J. kata Liu Bu Ho Yei lagi sambil terdertawa. Di tempat ini kita bakal menunggu beberapa waktu lagi, bagaimanapun juga kita harus cari makanan untuk menangsal perut kau jagalah keselamatan mereka, aku hendak keluar untuk cari makanan. Hal ini mana boleh jadi kalau ada tugas biarlah tecu yang laksanakan saja titik. Bukannya aku ada maksud memperlihatkan sikap seorang guru terhadap muridnya, namun aku ingin carikan pekerjaan bagimu agar kau jangan tetap duduk termenung belaka macam orang kehilangan semangat. Merah padam wajah si anak muda itu, ia merasa sangat berterima kasih buat kebaikan gurunya, maka ia bangun berdiri dan menuju ke ruang belakang. Namun ketika ia tiba di dapur si anak muda ini jadi tertegun, tadi sewaktu ia melakukan pemeriksaan, dapur itu sunyi senyap, namun sekarang api mengepul di bawah tungku dan tampak sebuah kukusan dengan daging babi yang harum semerba muncul di sana. Siapa lagi yang main setan di tempat ini pikirnya? Delapan bagian pasti hasil permainan setan dari orang yang melepaskan tusuk gigi tersebut sebenarnya apa maksudnya berbuat demikian titik. Sahabat atau musuh titik? Ia bermaksud baik atau bermaksud jahat? Kalau bermaksud baik berarti sahabat, tidak pantas kalau ia biarkan suntong sekalian terjebak, kalau musuh berarti mengandung maksud jahat, tapi mengapa ia tolong suhu? Lim Kian K.O.O. merasa pikirannya sangat kalut, ia tak dapat ambil keputusan mengenai daging babi itu. Mendadak dari belakang punggungnya berkumandang suara desyoyan ringan, buru-buru ia berpaling tampaklah di atas pintu telah tercancap secara kertas. Ia tidak sempat menerima isi surat itu lagi, buru-buru badannya mengejar keluar namun di sana tak nampak sesosok bayangan manusia pun. Dalam sekejap mati orang itu bisa menyembunyikan diri tak berbekas, kecepatan geraknya benar-benar sukar dilukiskan dengan kata-kata. Dengan membawa perasaan burung ia balik kembali ke dapur, dibacanya surat itu yang kira-kira berbunyi. Dalam guci ada arak, di atas bungku ada dagindak babi, minum daan santaplah debengan hati lega, rombongan berjalan ke arah barat, tidak selang beberapa hari tentu akan ditemui. Besok sewaktu melanjutkan perjalanan jangan membawa orang banyak, berjumpa dengan bukit bertanah lumpur hati-hati dengan api beracun titik. Membaca tulisan itu Lim Kian Hao jadi tertegun, gaya tulisan itu meminjukkan tulisan seorang gadis, siapakah orang itu seandainya gadis itu, seumpama dugaannya tidak salah, benar-benar bermaksud baik dan selalu memberi petunjuk kepadanya, Ini berarti kalau ia bukan ke pihak musuh, namun apa sebabnya tingkah laku orang itu penuh terselubung misterius? Sembari berkata ia masukkan surat tadi ke dalam saku, kemudian menambai kayu bakar ke dalam tungku, tidak selang beberapa saat kemudian daging babi di atas kukusan itu sudah matang, bau harum segera tersiar keempat penjuru. Di dalam dapur ia menemukan pula seguci arak, kemudian bersama daging babi tadi dihidangkan ke tengah ruangan dan santap bersama-sama liwabuhwiye, sedangkan peristiwa yang baru dialami tadi sama sekali dirahasiakan di dalam hati. Dalam hati kecilnya ia sudah punya perhitungan, dalam persekutuan 13 sahabat telah bertambah dengan 3 orang gadis, satu adalah Sani, yang lain adalah Li Hanghuiye dan kemungkinan besar gadis ketiga adalah orang yang meninggalkan surat peringatan kepadanya itu, bahkan kemungkinan besar orang itu masih mengawasi geriknya secara diam-diam. Peduli bagaimanapun juga, aku harus temukan orang itu. Demikianlah, sambil bersantap otaknya berputar terus, selesai bersantap ia pun berbaring di atas kursi dengan hati tenang, ujarnya kepada liwabuhwiye sambil tersenyum. Suhu, dewasa ini kita berada di sarang musuh, di samping itu harus menjaga pula keselamatan tiga orang yang jauh tidak sadarkan diri, maka kita harus ada salah satu yang tetap berada dalam keadaan segar. Kini aku mau tidur lebih dahulu nanti malam kita gantian berjaga-jaga titik. Diam-diam liwabuhwiye keheranan atas perubahan sikap si anak muda itu sekembali dari dapur, meski ia tahu tentu sudah terjadi suatu perubahan namun ia tidak banyak bertanya, dengan hati gembira permintaan itu pun dikabulkan. Menanti si anak muda itu mendusin dari tidurnya, bintang telah bertaburan di angkasa, kembali ia cari makanan dalam dapur untuk menangsal perut setelah itu persilahkan liwabuhwiye untuk beristirahat. Mernanti seorang tua itu sudah pulas, Lim Kian Rho keluar dari ruangan dan berjalan bolak-balik dengan tenaganya dalam halaman. Rembulan bersinar dengan terangnya memenuhi seluruh jagad, bintang bertaburan di angkasa menambah keindahan di malam itu, angin malam berhembus sepoi-sepoi membawa bau harum bunga yang semerbak, suasana bening dan sunyi. Lim Kian Hho pulantas mendongak dan bersenandung suaranya lantang dan penuh semangat sehingga kedengaran amat mempesonakan hati. Ketika si anak muda itu menyelesaikan senandungnya, tiba dari balik kegelapan berkumandang suara pujian. Endah, bagus. Lim Kian Hho tertawa dingin. Akhirnya ketahui juga tempat persembunyian muserunya. Ia segera enjotkan badan menubruk ke arah mana berasalnya suara itu, tampak dari balik kegelapan melayang keluar sesosok bayangan manusia di mana laksana kilat orang itu menyusup ke dalam gedung. Lim Kian Hho tak mau lepas tangan begitu saja, ilmu meringankan tubuhnya segera dikerahkan mengejar bayangan tadi dengan kencangnya. Di bawah sorotan sinar rembulan nampaklah bayangan manusia itu punya potongan badan yang ramping dan kecil dengan memakai baju warna merah, tidak salah lagi orang itu adalah seorang gadis. Ilmu meringankan tubuhnya benar-benar amat sempurna, berada di atas atap ia lari dan loncat dengan lincahnya seakan-akan sedang berlarian di atas tanah lapang belaka, meskipun si anak muda itu sudah salurkan segenap tenaganya bukan saja berhasil menyusul bahkan jaraknya makin lama tertinggal semakin jauh. Setelah melewati atap rumah yang panjang, mereka berlarian di sebuah tanah lapang disusul masuk ke dalam hutan maka sulitlah baginya untuk menyusul dalam keadaan buru-buru segera teriaknya. Eeei, kalau kau tidak berhenti juga, jangan salahkan kalau aku hendak melepaskan senjata rahasia titik. Ancaman itu sama sekali tidak diguris oleh gadis tadi, kakinya sama sekali tidak mengendor bahkan jauh lebih cepat menyusup ke dalam hutan itu. Lim kian hao semakin gelisah, ia merogoh ke dalam saku dan melemparkan benda yang sempat disautnya itu ke arah depan. Sambitan ini disertai tenaga yang amat dasyat, tampak serentetan cahaya meluncur ke arah punggung orang itu diiringi desiran angin tajam, dalam sekejap metu serangan telah mengancam tiba. Bayangan manusia itu terdersak, terpaksa ia berhenti sambil putar badan menyambut datangnya ancaman. Dalam pada itu, Lim kian hao telah menyusul sampai di belakang orang itu, tangannya langsung berkelebat menyambar lengannya dan dicekal kencang-kencang. Di bawah sorotan sinar rembulan, tampaklah olehnya bahwa orang yang berhasil dicekal barusan bukan lain adalah seorang gadis bahkan seorang gadis yang cantik sekali, wajahnya bulat telur dengan sepasang biji metu yang jeli dan bening ketika itu sedang mengawasi dirinya dengan sinar metu gusar. Merah padam, selembar wajah Lim kian hao buru-buru ia lepaskan cekalannya dan berdiri dengan sikap kikuk, tak tahu apa yang harus diucapkan dalam keadaan seperti ini. Terdengar gadis itu mendengu selalu tertawa dingin. Aku dengar orang berkata bahwa kau adalah seorang kongcu paling amah dan paling sopan di kota Weyang, tak disangka kau cuma seorang lelaki hidung belang yang rendah perbuatannya, ia menyindir. Lim kian hao jadi malu sekali, seandainya di situ ada gua tentu ia akan menerobos masuk ke dalam untuk bersembunyi. Setengah harian lamanya ia berdiri termangu-mangu, akhirnya si anak muda itu pun berkata. Nona maaf, maaf, berhubung gelisah maka jadi he telah melakaukan kesalahan, be ada satu hal ingin cahye ucapkan keluar, mutiara tersebut. Kiranya dalam keadaan cemas, kian hao telah menggunakan mutiara di atas siolo oci liong teng sebagai senjata rahasia, tampak gadis itu memandang sekejap ke arah mutiara dalam genggamannya, lalu tertawa dingin tiada hentinya. Kenapa dengan mutiara ini serunya dingin? Apakah kau takut aku rampas mutiara ini kau pernah berkunjung ke rumahku? Coba lihat saja bukankah barang yang ada di sana jauh lebih berharga daripada mutiaramu ini? Seriaya berkata sepasang telapaknya dirapatkan seolah-olah hendak menghancur lumatkan mutiara tersebut. Lim kian hao jadi amat cemas, buru-buru teriaknya, Nona, jangan, jangan kau lakukan titik. Kenapa tidak boleh kau anggap aku tidak mampu mengganti sebutir mutiara tersebut sebagai senjata rahasia untuk menghajar diriku? Apakah kau anggap benda ini aku dapatkan karena mencuri titik? Cahaya sama sekali tidak bermaksud demikian tetapi kau harus tahu bahwa mutiara ini adalah barang keturunan kami. Mendengar ucapan itu sang gadis pulantai buka telapaknya kembali sambil memperhatikan dengan seksama, tampaklah cahaya mutiara itu tajam sekali bahkan berwarna kehijau-hijauan, gadis itu jadi percaya. Namun ketika menyaksikan sikap kian hao yang kikuk sambil tertawa ringan segera ujarnya. Kalau benar benda ini adalah pusaka keturunanmu, mengapa kau gunakan sebagai senjata rahasia titik? Merah padam selembar wajah si anak muda itu. Caihe belum pernah menggunakan senjata rahasia, berhubung tadi dipaksa oleh keadaan dan takut Nona keburu masuk ke dalam hutan. Dan maka aku gunakan benda ini untuk mengejar dirimu, harap Nona jangan marah dan suka mengembalikan kepadaku. Mengapa kau kejar diriku? Titik. Lim kian hao tertegun, kemudian dengan rada sangsi katanya. Sambitan tusuk gigi dalam ruaping tengah serta meninggalkan saurat peringatan di dapur apakah hasil karya Nona. Titik. Menurut dirimu, titik. Caihe rasa kecuali Nona tak mungkin perbuatan itu adalah hasil karya orang lain. Mendadak senyuman yang menghiasi bibir darah itu lenyap tak berbekas, ia mendengus dingin. Kalau kau sudah tahu bahwa perbuatan itu adalah hasil karyaku, mengapa kau tega bertindak keji kepadaku apakah aku pernah melakukan hal-hal yang merugikan kalian. Titik. Ucapan ini membuat Lim kian hao merasa serba salah, tapi berhubung kesalahan terletak pada dirinya, terpaksa dengan suara lirih katanya. Terhadap perhatian serta cinta kasih Nona terhadap kami, Caihe merasa amat berterima kasih. Sungguh istimewa caramu menyatakan rasa terima kasih kepadaku, seru darah itu kembali sambil tertawa dingin. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun melepaskan senjata rahasia, bahkan serangan dilancarkan dengan kekuatan dasyat, seandainya kepandai yang kurada cetek bukankah. Punggungku sejak tadi sudah berlubang ditembusi senjata rahasiamu titik. Terpaksa Lim kian hao tertawa jengah. Walaupun serangan yang Caihe lancarkan terlalu kasar, namun aku percaya Nona tidak bakal terluka katanya. Sebab ditinjau dari gerakan tubuh Nona yang amat sebat, hal ini menunjukkan kalau ilmu silat yang Nona miliki luar biasa sekali. Darah itu tertawa dingin. HMM, pandai benar kau mengucapkan kata-kata yang manis, serunya. Aku ingin bertanya kepadamu, sewaktu kau hendak melepaskan mutiara itu, apakah kau sempat memikirkan persoalan-persoalan itu? Si anak muda itu jadi tertegun, bicara sejujurnya sesaat melepaskan senjata rahasia tersebut ya memang tidak sempat memikirkan soal itu, yang terpikirkan olehnya ketika itu hanyalah bagaimana caranya untuk menghalangi pihak lawan masuk ke dalam hutan. Menyaksikan si anak muda itu tidak sanggup menjawab pertanyaannya, gadis ini marah sekali, ujarnya dengan nada dingin. Terhadap kalian aku sudah bersikap sungkan, siapa sangka sebagai balasan kau bersikap begini kasar kepadaku, HMM, hitung-hitung sepasang mataku telah salah melihat orang. Cis, kau masih bisa-bisanya minta kembali mutiara itu dari tanganku. Lim kian hao semakin kikuk sampai-sampai tak sanggup bicara, gadis itu semakin tak mau kendorkan sindiranya, ia berkata kembali. Mutiara ini aku dapatkan dengan andalkan kepandaianku kalau kau ingin mendapatkannya kembali, tiada halangan kau pun merampas dengan andalkan kepandaianku pula. Lim kian hao malu sekali, merah padam wajahnya seraya menjura dalam-dalam kearah gadis itu katanya. Nona pernah melepaskan budi pertolongan kepada guruku, bagaimanapun juga Caiha tidak berani menyalahi diri Nona, seandainya Nona tidak ingin mengembalikan mutiara itu, Caiha pun tidak berani memaksa, hanya tolong Nona suka menjawab secara jujur. Apakah Nona telah menggabungkan diri dengan 13 sahabat titik? Apa sangkut pautnya urusan ini dengan dirimu sebagian besar orang yang ikut serta dalam perserikatan? 13 sahabat merupakan manusia-manusia rendah dari kangung, seandainya Nona turut serta dalam perserikatan itu Caiha nasihati diri Nona lebih baik cepat-cepat mengundurkan diri, sebab Caiha sudah bersumpah tidak akan berdiri berdampingan dengan 13 sahabat, kemungkinan besar di kemudian hari aku akan membalas budi Nona dengan perbuatan di luar dugaan. Aku sih tidak termasuk di antara 13 sahabat, cuma aku punya sedikit hubungan dengan mereka. Kalau begitu bagus sekali, di antara 13 sahabat tak seorang pun termasuk manusia budiman, seandainya Nona memang tidak tergabung dengan mereka, hal ini merupakan suatu keberuntungan yang sangat besar, anggap saja mutiara itu sebagai hadiahku kepada diri Nona suka menyanggupi satu permintaanku. Titik. Apa permintaanmu itu? Titik. Meskipun mutiara ini adalah mustika keturunanku, namun mempunyai hubungan yang sangat terat dengan Hiolo Ociliong Teng, Hiolo Opusaka itu telah berhasil dirampas oleh Kau Henghu dengan akalnya, namun sebelum memperoleh mutiara ini ia tak akan berhasil mendapatkan ranasya ilmu silat yang tertera di atas dinding Hiolo O tadi, Maka dari itu Cai He hanya berharap agar mutiara ini jangan sampai terjatuh ke tangan Kau Henghu daripada memberi sayap bagi harimau ganas dan menerbitkan banyak bencana di kemudian hari. Selesai berkata ia menjura dalam-dalam kemudian putar badan dan berlalu, hal ini membuat gadis itu jadi tertegun. Baru puluhan tombak si anak muda itu berlalu mendadak dari arah belakang berkumandang datang jeritan kaget, buru-buru ia berpaling, tampaklah di sisi darah itu telah bertambah dengan seorang perempuan berbaju hitam, tangannya mencengkeram di atas urat nadi darah itu dengan maksud merampas mutiara dalam genggamannya sedangkan gadis itu sedang meronta dengan sekuat tenaga. Menyaksikan kejadian itu. Lim Kian Hao jadi sangat terperanjat buru-buru ia maju menghampiri sambil mementak keras. Siapa kau apa maksud tujuanmu ayoh cepat lepaskan cengkeramanmu. Perempuan berbaju hitam itu berpaling dan memandang sekejap ke arahnya dengan pandangan dingin, lalu mendengus. Keparat cilik, ayoh enyah dari sini, lebih baik jangan mencampuri urusan orang lain. Perempuan berbaju hitam itu berusia kurang lebih 30 tahunan, paras mukanya agak mirip dengan darah tersebut, hanya di antara alisnya terselip kerutan yang menunjukkan kebengisan jiwanya. Dalam pada darah manis tadi telah terjatuh, ke tangan perempuan itu, namun ia bersikeras mempertahankan dirij. Mutiara tersebut dicekal erat-erat dan bagaimanapun juga tak mau lepas tangan meskipun ia tak tahu apa hubungan mereka berdua, namun si anak muda ini tidak ingin menyaksikan mutiaranya terjatuh ke tangan orang lain, segera tubuhnya maju ke depan dan membabat tubuh perempuan berbaju hitam itu. Gerak-gerik perempuan berbaju hitam itu gesit sekali, kakinya sedikit bergebser tahu-tahu ia sudah berkelit bersama-sama darah itu, laksana kilat pula tangannya balas melancarkan sebuah totokan ke arah igalim kian HOO. Angin serangan belum mengenai tubuhnya namun desiran angin tajam yang menyambar lewat sudah terasa amat memusuk badan, buru-buru si anak muda itu berkelit ke samping, tanpa terasa sepasang tangannya pun perlihatkan jurus giyok sak cihun yang ampuh itu. Agaknya si perempuan berbaju hitam itu tahu kelihayannya, buru-buru ia tarik tubuh darah manis itu untuk dilintangkan di depan badannya. Darah itu memandang sekejap ke arah kian HOO, sinar matanya penuh diliputi kemurungan, hal ini membuat si anak muda itu tidak tega dan gagal melancarkan serangan, sebab apabila ia melepaskan pukulan juga niscaya gadis itu akan terluka lebih dahulu. Terdengar perempuan berbaju hitam itu tertawa dingin kembali, kepada gadis itu bentaknya. Bu Cece kalau kau tidak mau lepas tangan, jangan salahkan kalau aku tidak akan bertindak sungkan lagi kepadamu. Gadis itu menggertak gigi bungkam dalam seribu bahasa. Melihat gadis itu tidak memberikan reaksinya, perempuan berbaju hitam itu jadi sangat marah, telapaknya langsung. Membabat ke arah pergelangannya keras-keras, jelas ya ada maksud menghancurkan tangan itu. Lim Qian Hao jadi sangat kaget, buru-buru ia maju ke depan siap menangkis datangnya babatan tersebut. Siapa sangka gadis itu tiba-tiba gertak gigi sambil membalik telapaknya melancarkan sebuah serangan menghantang Lim Qian Hao yang sedang maju menjongsong, angin pukulan yang keras itu seketika memaksa tubuh Seng anak muda tergetar mundur beberapa langkah ke belakang. Berara-ara pada saat yang bersamaan telapak si perempuan berbaju hitam itu pun sudah bersarang telak di atas pergelangannya. Lim Kian Hao sangat terperan jatia tidak habis mengerti apa sebabnya gadis itu menghalangi niatnya untuk membantu, bahkan rela membiarkan pergelangannya terhajar. Siapa sangka kejadian ternyata berlangsung di luar dugaan, bacokan perempuan berbaju hitam itu bukan saja tidak melukai tubuh gadis itu, sebaliknya ia malah berhasil meloloskan diri dari cengkeramannya bahkan perempuan berbaju itu malah mundur ke belakang sambil memegang telapak sendiri, agaknya ia menderita luka parah pada telapaknya itu. Bibi. Ujar gadis itu dengan wajah adem. Sejak ayah meninggal dunia, keluarga ong kita tinggal dua orang perempuan belaka, selama ini aku selalu anggap dirimu sebagai seorang angkatan yang lebih tua dan mendengarkan semua perkataanmu bahkan terhadap perbuatanmu yang bersahabat dan bersekongkel dengan manusia jahat pun aku paksakan diri untuk tidak ikut campur selama ini aku selalu mengalah kepadamu. Hal ini bukan berarti aku dijeri kepadamu. Perempuan berbaju hitam itu melengak beberapa saat lamanya, kemudian baru berseru dengan penuh kebencian. Lonte cilik tidak aneh kalau beberapa saat belakangan ini kau tidak sehormat dan sepatuh seperti tempo dulu, kiranya secara diam-diam kau telah mempelajari ilmu memindahkan jalan darah dari keluarga ong kita. HMM setan tua itu pandai benar membohongi diriku, katanya kitab pusaka tersebut telah dibakar habis oleh ibumu, kiranya secara diam-diam ia telah wariskan kepandayan tersebut kepadamu. Kitab pusaka tersebut benar-benar telah dibakar oleh ibuku, ayah pun tidak berhasil mendapatkan keseluruhan, ia cuma mewariskan garis besarnya belaka. Sekalipun cuma garis besarnya pun sudah cukup, aku adalah adik kandungannya namun ia tidak ambil peduli, sejak ibumu dibawa pulang ke rumah, ia tak pernah anggap aku sebagai saudara kandungnya, HMM, sampai matipun ia masih tinggalkan serangkaian ilmu silat agar angkatan yang lebih rendah dapat menganiaya diriku. Omong kosong. Bentak gadis itu gusar. Ayah selalu memperhatikan dirimu, ia selalu menyayangi dirimu, kecuali ilmu silat, belum pernah ia tidak turuti kemauanmu. HMM semuanya itu cuma palsu belaka ia ada maksud mengangkangi ilmu silat keturunan keluarga ong kita, ia tidak bermaksud untuk wariskan kepandayan itu kepadaku, dan ia ada maksud serakah her. Ayah samat sekali tiada maksud serakah dan ingin mempoli ilmu silat tersebut bagi dirinya sendiri, ia sudah merasakan akan watak keji dan telengasmu, ia takut setelah kau berilmu silat lihai lantas memakai kepandayan untuk mencelakai orang, maka sebelum ajalnya beliau ajarkan. Sebagian dari ilmu silat tersebut harus kewariskan kepadamu. Titik. Tahun dulu aku sudah menikah, kenapa kau masih rahasiakan kepandayan tersebut teriak perempuan berbaju hitam itu dengan nada gusar. Harus aku lihat dahulu kau kawin dengan siapa, HMM manusia macam itu pun pantas jadi suamimu teriak gadis itu pula dengan nada gusar. Sejak bangsat itu tiba di rumah belum pernah ia lakukan perbuatan baik, apalagi beberapa waktu belakangan ia sudah membawa datang sekelompok kaum gembong iblis serta sampah masyarakat ke rumah kita. Sebuah keluarga yang baik telah ia jadikan tidak karuhan. Kurang ajar, kau berani mencampuri urusanku. Bibi inilah terakhir kalinya aku sebut dirimu dengan sebutan tersebut, tadi kau telah putuskan hubungan kita dengan babatan telapakmu, dus berarti hubungan kita pun habis sampai di sini seandainya kau berani melakukan perbuatan jahat lagi, jangan salahkan kalau aku hendak memusuhi dirimu. Dengan penuh kegemasan perempuan berbaju hitam itu melirik sekejap ke arahnya lalu melirik pula ke arah mutiara tersebut dengan sinar matu kesemsem. Lonte cilik dewasa ini anggap saja kau lebih lihai, namun kalau kau ingin musuhi diriku masih terlalu pagi untuk dibicarakan kau henghu terus-menerus ingin dapatkan rahasia dalam hiolo oci liong teng, seandainya mutiara itu masih ada di tanganmu, cepat atau lambat kau bakal merasakan kelihayannya titik. Selesai bicara ia jejak kakinya dan lenyap di balik hutan. Dari pembicaraan kedua orang itu Lim Kian Hao pun dapat merabah hubungan antara kedua terang itu, namun ia tidak ingin menyela pembicaraan mereka berdua, menanti si perempuan berbaju hitam itu sudah berlalu ia baru berjalan menghampiri Ong Bwee Chi sidara manis itu. Dalam pada Ong Bwee Chi sedang mengucurkan air mata, melihat ia maju mendekat segera serunya, nih, ku kembalikan musti kaku titik. Lim Kian Hao melengak, namun segera ujarnya sambil tertawa, nona Ong aku datang tidak dengan maksud minta kembali mutiara itu titik. Aku tahu, tapi benda ini punya sangkut paut yang amat besar dengan situasi dunia persilatan, aku tidak ingin mewakili dirimu menanggung resiko ini lagi. Setelah mendengar perkataan ini, mau tak mau Lim Kian Hao terpaksa harus menerima kembali mutiara itu, setelah menyimpan benda itu ke dalam sakunya ia berkata dengan penuh rasa menyesal. Demi mutiara ini, memaksa nona harus bentrok dengan bibi sendiri, Cai Hei merasa sangat menyesal dengan kejadian ini. Tiba-tiba Ong Bwee Chi menyekai rematu dan tertawa. Soal ini tak bisa menyalahkan dirimu katanya, kesemua. Ini akulah yang tidak benar, sebenarnya kalau mengikuti pesan ayahku, setelah aku bersalah melatih kepandaian tersebut maka aku diwajibkan membinasakan dirinya dengan care apapun, namun aku tidak tega turun tangan, maka timbulah banyak kesulitan bagi diriku sendiri titik. Ucapan ini sangat mengejutkan Lim Kian Hao, sebelum ia sempat bertanya, sambil tertawa Getirong Bwee Chi telah berkata kembali. Kau tentu punya firasat bahwa ayahku adalah seorang yang kejam dan telengas bukan, sehingga saudara kandung sendiri pun hendak dibunuh. Sebelum Cai Hei mengerti duduknya perkara, tidak berani aku mengambil segala macam perbandingan bagi ayahmu titik. A-A-A-A-I padahal dalam soal ini tak dapat salahkan ayah, sejak semula ia sudah ada maksud berbuat demikian namun selama itu pula ia harus korbankan jiwa sendiri, maka sewaktu tugas ini ia serahkan kepadaku, wajahnya menunjukkan perasaan sedih yang tiada taranya. Dapatkah Nona jelaskan duduknya perkara yang sebenarnya serulim Kian Hao dengan hati kaget dan tercengang? A-A-A-A-I tanda seru kalau dibicarakan kejadian ini merupakan peristiwa jelek dari keluarga Ong kami, mendiang ayahku bernama Ong Beng Siang, walaupun sejak kecil belajar silat namun selalu memegang teguh peraturan nenek moyang kami, belum pernah beliau tampil di dalam dunia persilatan maka namanya tidak dikenal oleh siapapun. Ditinjau dari kepandayan yang Nona miliki, ayahmu pasti seorang jago yang mahasakti tukas si anak muda itu tak tahan. Seandainya ia suka berkelana dalam dunia persilatan, tidak sulit untuk angkat nama jadi seorang pendekar yang tersohor titik. Sudahlah, jangan kau berkata demikian, justru karena hal inilah mengakibatkan orang tuaku mengalami celaka, baiklah, akan ku ceritakan peristiwa ini sejak kakeku meninggal. Maka tinggallah ayahku serta seorang adik perempuan yang berusia sangat muda, dia bukan lain adalah bibi Giyok Yang yang barusan kau jumpai, karena ayahku tak ada saudara lain. Maka terhadap adik perempuannya ini ia selalu manja dan sayang luar biasa, sejak kecil ia sudah diberi dasar ilmu silat yang kokoh. Namun bibi Giyok Yang tidak sependapat dengan kare ayahku mengasingkan diri, ketika berusia 15 tahun diam-diam ia sudah ngeloyor pergi dan berbuat sewenang. Wenang di tempat luaran dengan andalkan kepandaian keluarga sehingga ia dikenal orang sebagai Hekswiliesian atau bunga suliesian hitam titik. Ah 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 ah, kiranya Hekswiliesian adalah dirinya, aku dengar perbuatannya keji sekali, ia pernah membinasakan banyak jago sakti, dan malang melintang selama 5-6 tahun dalam dunia persilatan, bahkan namanya sejajar dengan si bunga mawar putih, kemudian entah apa sebab namanya lenyap dari dunia persilatan. Ong Bue Eci mengangguk. Aku sendiri pun tidak tahu duduk perkara yang sebenarnya, aku cuma tahu kalau di tempat luaran ia telah bertemu dengan seorang lawan tangguh di mana ia dipaksa untuk menyembunyikan diri, setelah pulang ke rumah ia ribut dan recoki ayahku untuk memberi pelajaran ilmu silat yang lebih dalam, Ayah tidak tega menolak permintaannya lagi pula tidak ingin ia terjun kembali ke dalam dunia persilatan, maka sengaja ia beri pelayaran beberapa ilmu silat yang sukar dilatih dan mengurungnya di rumah. Pada waktu itu ibuku belum lama kawin dengan ayah, diam-diam ibu dapat melihat kekejian di atas raut wajahnya, di kemudian hari ia pasti akan banyak melakukan kejahatan, maka demi kebaikannya diam. Diam ia kasih peringatan kepada ayahku agar jangan wariskan ilmu pemindahan jalan darah yang paling lihai kepadanya. Entah bagaimana kemudian, ternyata rahasia ini diketahui olehnya, ia jadi amat membenci ibuku, seringkali ia ada maksud mencelakai ibuku, namun ibu pun seorang perempuan yang cerdik setiap kali ia berhasil meloloskan diri dengan selamat. Tetapi ketika ibuku sedang melahirkan, ambil kesempatan selagi beliau masih lemah itulah ia sudah totok jalan darah ibuku sehingga urat nadi dalam tubuhnya pecah dan binasa titik. Sungguh keji perbuatannya serulim kian hao o dengan hati terperanjat. Siapa bilang tidak setelah peristiwa itu ayah pun baru tahu sebab-sebab kematian ibuku, tetapi ia tak sanggup menemukan bukti lapi pula tidak ingin putus hubungan dengan dirinya. Maka rahasia itu selalu disimpan dalam hati. Sejak bibi giyok yang berhasil membinasakan ibu, kembali ia recoki ayah untuk wariskan imu pemindahan urat nadi kepadanya, sebab asal kepandayan ini berhasil ia dapatkan maka tenaga dalamnya akan mendapat kemajuan pesat bahkan ia tidak akan takut diserang musuh. Namun ayahku almarhum sudah menaruh perasaan was-was kepadanya, lagi pula sejak kematian ibu, ayah memahami benar-benar bahwa bibit bencana yang mengakibatkan peristiwa tragis itu bukan lain adalah kitab pusaka ilmu silat itu maka kitab tadi lantas dibakar habis. Dengan alasan inilah ayah selalu menampik permintaannya, namun berhubung kepandayan itu dalam sekali artinya, ayah pun hanya paham 45 bagian belaka, melihat tiada harapan baginya untuk mewariskan apa yang diketahui. Kembali ayahku menampik permintaannya, kejadian ini membuat ia semakin mendendam ayah, dan akhirnya digunakanlah semacam obat racun yang sangat lihai di mana racun itu dicampurkan ke dalam buah-buahan untuk mencelakai ayah. Atau kalau begitu buah anggur yang ada di ruang tamu kalian pun mengadung racun keji itu seru kian hao terkesiap. Tidak salah ketika ayahku keracunan, waktu itu aku baru berusia 10 tahun dan belum tahu urusan, ayah takut aku pun mengalami nasib yang sama. Maka dengan menahan siksaan badan beliau menyusup ke dalam istana kaisar untuk mencuri kayu bukowok dan diam-diam serahkan kepadaku dan menetahkan aku hapalkan di luar kepala. Kemudian berpesan pula kepadaku seandainya ia masih melakukan kejahatan, maka aku tak usah mengingat hubungan keluarga lagi, segera basmi diadari muka bumi agar tidak sampai mencelakai banyak orang lagi. Aaai, kalau begitu, bibimu memang punya alasan yang kuat untuk dibunuh, lalu apa sebabnya nona tidak mau turun tangan juga terhadap dirinya. Sejak ia mencelakai ayahku sampai mati, agaknya liang simnya mengalami pukulan besar, sejak itu waktu ia selalu tinggal di rumah dan bersikap ramah sekali kepadaku, di waktu senggang ia wariskan ilmu silat kepadaku, Meskipun dalam hati aku masih ingat selalu akan dendam sakit hati orang tuaku, namun menjumpai sikapnya aku jadi ragu-ragu untuk turun tangan, oleh sebab itulah sembari diam-diam mempelajari ilmu silat yang diwariskan ayah kepadaku, Aku pun belajar silat darinya, ia tidak tahu kalau aku punya kepandaian lain tiada hentinya selalu memuji akan kemajuan pesat yang ku peroleh, demikianlah 7-8 tahun pun segera lewat tanpa terasa. Sampai tahun berselang tiba-tiba ia tidak betah berdiam di rumah lagi dan pergi keluar seorang diri. Tanda seru. Tadi aku dengar kau mengatakan bahwa ia sudah kawin, entah ia kawin dengan siapa. Kawin dengan seorang bajingan terkutuk, seorang serigala hidung bangor, sahutongweci dengan wajah penuh kegusaran. Menyaksikan air mukanya tidak cerah, Lim Kian Hao tidak berani menukas, terdengar gadis itu menghela nafas panjang dan menyambung kembali kata-katanya. Kepergiannya kali ini tidak terlalu lama, aku pun tidak dengar keonaran yang ia terbilikan, namun ia pulang dengan membawa seorang pria itu si bersih dan gagah, ilmu silatnya tidak lemah namun watak serta tingkah lakunya terlalu jelek. Setiap kali bertemu dengan aku tentu mengucapkan kata-kata cabul yang tengik, saking gusarnya beberapa kali aku bergebrak melawan dirinya, namun berhubung aku tak berani mengeluarkan kepandayan ajaran ayah maka aku selalu bukan tandingannya, setiap kali terjadi pertarungan bibi diok yanglah selalu yang melerai bahkan memperingatkan dirinya dengan kata-kata pedas. Sejak ditegur dia baru berhenti menggoda diriku, kurang lebih dua bulan berselang tiba-tiba ia kembali dari tempat luaran dengan membawa banyak teman dan katanya hendak mendirikan perserikatan 13 sahabat, berhubung masih kekurangan beberapa orang. Maka ia tarik bibi giyok yang untuk ikut serta, bibi langsung menyanggupi maka mereka pun lantas gunakan rumahku sebagai markas besar, sejak hari itu banyak kerepotan yang terjadi membuat suasana dalam rumahku jadi gaduh dan tidak pernah tenteram titik. Aku dengar katanya di antara 13 sahabat masih ada dua orang gadis muda lagi. Tidak salah, seorang bernama Li Hang Huyie, katanya dia seorang pelacur kenamaan dari kota Huyie yang dan pernah ada hubungan dengan dirimu titik.